Intro Pemirsa polisi berhasil membekuk seorang kurir dan pengguna narkoba jenis sabu jaringan desa Sidede Tape, Kecamatan Banjar tersangka ditangkap saat melakukan transaksi di minimarket wilayah Sambangan, Kecamatan Sukasade Kasatres Narkoba Pores Buleleng AKP Iketut Adyana, SISNK Pores Buleleng menjelaskan penangkapan diawali pada Iketut OP alias O di Jalan Serikandi depan minimarket desa Sambangan, Kecamatan Sukasade sekitar pukul 19.30 Wita Saat diperiksa, polisi menemukan sabu seberat 0,53 gram yang terdapat pada kotak rokok Barang tersebut digulung dengan lakban hitam dan dibukus plastik plip Dasarkan hasil pengembangan setengah jam kemudian, di tempat yang sama juga dilakukan penangkapan pada putu AM alias D Dari pria yang bekerja sebagai buru lepas ini, petugas menemukan satu buah pontokan pipet warna putih yang didalamnya terdapat sabu seberat 0,19 gram serta uang sebesar 950 ribu rupiah Berdasarkan penyelidikan sementara, OP hanya sebagai pemakai Sementara AM sebagai kurir jaringan pengedar dari disa Sidatapa Namun saat dicari ke Sidatapa, bandar sabu sudah kabur dan sekarang sedang menjadi buronan polisi Memang benar tersangka satu si OP bersama tersangka dua yaitu si Damok Merasakan transaksi narkoba di depan soalan tersebut Kemudian kami laksanakan penangkapan dan melakukan pengeledahan Di satu tersangka OP kami mendapatkan tik bening yang diduga narkotika jenis sabu Dan laku kami langsung melakukan interogasi Bahwasannya tersangka OP ini mendapatkan dari tersangka Damok Dan kami lakukan pengeledahan kembali ke tersangka Damok Mendapatkan kembali kristal bening yang diduga narkotika yang diduga sabu Sementara itu AM mengaku menekuni profesi sebagai kurir barang haram itu sejak dua bulan lalu Penjualannya sudah dilakukan ke banyak orang dengan untung 100 ribu rupiah per flipnya Biasanya kan 100 ribu Saya kajak ini baru dua bulan Dari hasil perbuatan yang tersangka OP disangkakan melanggar pasal 112 ayat 1 Atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Sementara untuk tersangka AM disangkakan melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Komang Yuda Bali TV